Halo, 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 halo. Kembali lagi bersama saya, Romo Bekti, di Sahabat Superjalanan Romo Bekti, belajar bersama Puruhita. Nah, maka pada video kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang sesuatu yang mungkin sudah sering kita dengar juga kata ini, tetapi mungkin juga kita nggak tahu apa maknanya, apa artinya. Dan mungkin kita diantaranya punya ini, punya barang ini, punya benda ini, tetapi kadangkala kita juga salah kaprah. Ini apa? Fungsinya apa? Lalu juga penggunaannya gimana? Apa itu? Soal relikui. Nah, pasti kita sudah pernah mendengar ya. Apa relikui itu? Lalu pertanyaan muncul, apakah seperti jimat yang kebanyakan orang di luar sana memiliki? Kita akan menelusuri perlahan-lahan apa itu relikui dan bagaimana penggunaannya. Sedari sedara, sahabat-sahabat seperjalanan, penghormatan relikui itu sebenarnya sudah dari awal radisi gereja katolik. Ini kesalahan yang sangat tua. Dimaksudkan, relikui itu biasanya bagian tubuh dari orang-orang kudus. Peninggalan. Sebut saja misalkan tulang belulang, kuku, atau rambut. Tulang, pastinya tulang semuanya. Ataupun barang-barang pribadi yang melekat, dekat dengan orang-orang kudus itu. Jadi biasanya juga pakaian, naskah, tulisan, atau benda lain yang bersentuhan dengan tubuh. Seperti kubur, makam, juga minyak, kain kafan, patung, dan lain sebagainya. Yang punya sejarah, punya kedekatan dengan orang kudus tertentu yang diakui oleh gereja. Maka itulah relikui ya. Peninggalan tubuh atau bagian tubuh atau barang-barang yang melekat, dekat dengan orang kudus itu. Itulah relikui. Termasuk juga kain kafan Yesus, lalu salib, Yesus, dan lain sebagainya. Para martir, santo-santa, semuanya ya. Menjadi peninggalan, menjadi relikui yang berasal dari orang-orang kudus dan juga Yesus sendiri. Sebenarnya relikui itu berasal dari apa sih? Dari kata apa? Dari bahasa latin, yang artinya itu sisa-sisa. Atau kata kerjanya itu meninggalkan. Dalam tradisi, relikui itu dikaitkan bukan hanya dengan orang-orang kudus, tadi seperti yang saya katakan, tetapi juga dengan Yesus sendiri. Karena itu makam Yesus, salib Yesus, kain kafan Yesus itu sungguh dihormati. Ada pameran ya, kain kafan Turin, lalu juga kita ke Yerusalem, ada makam Yesus, ada gereja salib Yesus di sana, dan lain sebagainya. Itu semua sisa-sisa peninggalan dari orang-orang suci, orang-orang kudus, dan juga Yesus sendiri. Perlu diketahui bahwa penghormatan relikui ini bukan eksklusif sebenarnya punya orang katolik. Di banyak agama lain penghormatan seperti ini ada. Maka kesan jimat itu hampir tidak terhindarkan. Karena praktek ini umum sekali. Mengambil barang atau bagian tubuh dari orang yang spesial, orang yang kudus, orang yang suci. Lalu diambil supaya punya kekuatan lah ya, punya jimat untuk berbuat ini itu. Tidak terhindarkan bahwa kesan ini cukup kuat. Namun sebenarnya tradisi katolik tidak berhenti hanya sampai kepada bendanya. Atau menghormati benda itu karena memiliki roh atau kekuatan. Ini bedanya. Jadi tradisi katolik, ajaran gereja katolik tidak berhenti pada bendanya itu. Tidak berhenti pada tulangnya, tidak berhenti pada pakaiannya, tidak berhenti pada rambutnya, Tidak berhenti pada bukunya, tidak berhenti pada kuburnya, makamnya, pakaiannya, kain kafan. Tidak berhenti di situ. Melainkan bahwa semua benda-benda itu mengingatkan kita akan orang kudus yang penuh rahmat. Jadi, bukan berhenti pada benda-bendanya, pada hal-hal yang ditinggalkan itu, Tetapi, mengingatkan kita akan orang yang penuh rahmat. Rahmat kudus yang diterima oleh orang-orang suci itu dan oleh Yesus sendiri, Itu berasal dari Allah. Sampai di sanalah, maka kita tidak menganggap bahwa reliku itu sebagai jimat. Karena kalau kebanyakan di luar sana, di umum, peninggalan itu bisa dianggap sebagai jimat. Tapi tidak, kita tidak berhenti pada bendanya itu. Tetapi, lebih lagi, mengingatkan kita akan rahmat roh kudus, rahmat Allah yang berkenan hadir kepada orang-orang suci itu. Jadi, reliku itu sebagai pengingat, juga sebagai pemersatu kita dengan rahmat Allah sendiri. Misalkan, dalam perjanjian lama saya bacakan, Dikisahkan tulang-tulang Nabi Elisa yang bisa menghidupkan orang mati. Kisah para rasul, orang-orang membawa sapu tangan kain yang dipakai paulus, Dan meletakkannya kepada orang sakit, lalu mereka disembuhkan. Dan, ini yang menegakkan, ini yang menjadi landasan bagi iman kita. Ketika Yesus mengadakan mujizat penyembuhan, Rahmat Allah ini senantiasa dirasakan. Misalkan, oleh seorang wanita yang sakit pendarahan, lama, 12 tahun kalau tidak salah. Lalu, apa yang dia katakan? Tuhan, izinkan aku untuk menyentuh jubah-jubahmu saja. Jumbah-jubahmu saja. Dan akhirnya dia setelah menyentuh jubah-jubahnya, sembuh. Tetapi, bukan karena jubah itu, melainkan iman kepada Yesus. Maka, semua orang pakai jubah, tapi kenapa jubah Yesus yang ingin disentuh? Karena dia beriman pada Yesus, percaya dan yakin Yesus bisa menyelamatkan. Maka, itulah gunanya relikui. Gereja Katolik mengizinkan penghormatan relikui, tetapi mengingatkan juga akan bahaya tindakan-tindakan yang berlebihan. Biasanya, bentuk penghormatan kepada relikui orang-orang kudus ini, itu ditaruh di bawah altar. Sebagai apa? Sebagai kesatuan rahmat ketika kita semua merayakan ekaristi, merayakan misa, merayakan kurban, kita disatukan bersama gereja yang hidup, gereja para kudus, dan mereka yang sudah berada di surga. Dan inilah kenapa alasan salah satunya imam ketika memulai misa dan mengakhiri misa, mencium altar. Biasanya disana ada relikui, ada peninggalan-peninggalan suci. Bentuk penghormatan lain bisa juga dengan mengecup relikui itu, menghiasi tempat relikui, ada prosesi, lalu membawa kepada orang-orang sakit supaya dikuatkan dan lain sebagainya. Tapi juga harus ingat ada banyak relikui-relikui palsu. Gereja mengingatkan agar kita jangan sampai terkecoh, apalagi ketika sudah masuk komersialisasi, sudah masuk menjadi barang kolektor. sehingga relikui itu diandaikan punya ukuran yang cukup besar, jelas tubuh manusia, dan juga dilarang menyimpan secara berlebihan. karena godaannya untuk mengumpulkan, mengoleksi. Nah, terjadilah penyelewengan, penyalahgunaan. Apalagi, praktek jimat itu juga tidak dapat dihindarkan kalau kita tidak mengerti apa itu gunanya relikui. Sekali lagi, kita tidak berhenti pada barangnya, kita tidak berhenti pada anggota tubuh dari orang-orang suci itu, tetapi ingat, kita beriman, mengimani lebih untuk menyatukan, merasakan, oh iya, kita disatukan dengan rahmat Allah yang senantiasa mampu menyelamatkan, menguduskan, dan menyucikan kita. So, kalau kita punya dan tahu di mana relikui, kita bisa datang, kita bisa menyembah, kita bisa berdoa bersama orang-orang kudus itu, sehingga kita disatukan dan semakin merasakan rahmat Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan Sahabat Superjalanan Roma Bekti dalam konten Puruhita kali ini. So, Tuhan memberkati. Daaah! Terima kasih.